Untuk meningkatkan kapasitas anggota Polri di bidang penyidikan tindak pidana yang Ramaham Pores Magelang, Jawa Tengah, menerapkan penyidikan yang humanis, metode investigasi interviewing yang bekerjasama dengan ahli investigasi kriminal asal Norwegia tersebut merupakan hal pertama yang ada di Indonesia. Kepolisian serta seorang profesor ahli investigasi kriminal asal kepolisian Norwegia, Ray Bull, beserta sejumlah detektif mengunjungi Mapores, Kwonosobo. Kunjungannya tersebut merupakan langkah Polri dalam meningkatkan kapasitas di bidang penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap para pelaku kriminal. Kunjungan tersebut sekaligus launching ruangan interview Pores, Kwonosobo yang berstandar internasional yang mengusung konsep ruangan interview Ramahak Asasi Manusia Pertama di Indonesia. Pembangunan ruangan tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan khusus proses penyidikan terhadap pelaku tindak kriminal yang lebih humanis serta menerapkan asas praduka tak bersalah. Ruangan tersebut memiliki ruang kontrol yang berisikan alat rekam, kamera, komputer, headset, serta kaca tembus pandang. Bahkan ruangan interview yang akan digunakan para saksi maupun tersangka ini terlihat nyaman dibanding pada umumnya. Yang pertama tujuannya adalah Pores, Kwonosobo akan memberikan pelayanan terbaik yang meningkatkan pelayanan khususnya dalam proses penyidikan yang mana pemeriksaan saksi ataupun tersangka yang ramah dengan HAM dan sebagai aplikasi presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Untuk saat ini kami menerapkan khususnya pada unit PPA karena sebagaimana kita ketahui di tahun 2022 ada sekitar 21 kejadian kejahatan terhadap perempuan dan anak. Kami melihat mereka adalah vulnerable, kaum yang rentan. Jadi metode ini akan kami evaluasi terus dan awal kita gunakan untuk unit PPA. Terinspirasi dari mana Pak ini awalnya sehingga memang seperti itu dan katanya pertama di Indonesia. Saya mengawali dari tahun 2013. Kami diajari oleh M. Knut dari Norwegian Center for Human Rights. Kami belajar di Indonesia. Kemudian kami, saya beserta KBPH di Dinata, diberangkatkan ke Melbourne untuk mengikuti seminar. Dari situ kami kemudian mengikuti seminar lagi di Inggris, di London. Yang terakhir kami sekitar tahun 2020 kami ke Norwegia di Oslo beserta teman-teman UN untuk membuat standar pemeriksaan yang universal untuk PBB. Nah, dari situlah kami ke Indonesia, kami ingin membuat kerobosan dan baru kali ini kita bisa membuat ruang yang standar investigative interviewing. Ruangan ini standar digunakan polisi-polisi di Eropa. Standar internasional. Kapolres Wonosobo AKBP Eko Novan mengatakan, ruangan tersebut sudah sesuai standar internasional dan ramah ham serta humanis baik untuk saksi maupun tersangka. Terima kasih.